Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhtar Kudori Saya berasal dari Magelang Saya ingin melakukan wawancara kepada Salah satu pedagang Di lokasinya berada di Kupen Baliyagung, Grabak, Magelang Pada mas siapa, mau diperkenalkan? Terima kasih atas waktunya Perkenalkan Nama saya Tungguan Untun Usia 32 tahun Pekerjaan sehari-hari pedagang Angkeringan Tepatnya di tengah-tengah di Sun Kupen Kelurahan Baliyagung, Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah, Negara Kesatuan Republik Indonesia Mohon maaf mengganggu waktunya Mas Agung Jadi saya disini ingin bertanya Mengenai sepengetahuan masyarakat Indonesia tentang Pancasila Saya ada beberapa pertanyaan Yang pertama yaitu Pancasila Kalau menurut Mas Agung Pengertian Pancasila secara bahasa itu seperti apa? Pancasila menurut bahasa versi saya adalah Dia diambil dari bahasa Sansekerta Pancasila yang berarti lima Sila berarti dasar Disini bisa ditarik kesimpulan bahwa Pancasila adalah Lima dasar yang dijadikan landasan hidup Berbangsa dan bernegara Bagi negara kesatuan Republik Indonesia Khususnya bagi mereka yang tinggal Di dalam negara tersebut Ataupun mereka yang tinggal di luar negara tersebut Tetapi mereka tetap berpegang teguh kepada Pancasila Dan mengakui bahwa Pancasila adalah Suatu gagasan Para pendiri bangsa Yang dijadikan kunci atau pertemanan hidup Menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara Baik cukup detail penjelasan dari Mas Agung Yang kedua yaitu Kalau menurut Mas Agung Pancasila itu apa Mas? Pancasila adalah Gagasan murni Yang diwariskan oleh para pendiri bangsa Cita-cita luhur yang harus dan terus diperjuangkan Agar negara kita tercinta Tidak menjadi negara yang tertinggal Tidak menjadi negara yang terbelakang Dan tidak menjadi negara yang Mudah untuk ditindas oleh negara lain Ataupun oleh kekuasaan lain Baik Selanjutnya yaitu Dari Mas Agung sendiri Mohon disebutkan urut-urutan Pancasila dari 1-5 Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan terhadap 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dimimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Kemudian yang kelima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Baik, terima kasih Yang selanjutnya yaitu Sila keempat yaitu tadi sudah disebutkan dengan sangat jelas Yang pertanyaan selanjutnya yaitu Apakah Anda sepakat Keser negara kita adalah Pancasila? Sangat sepakat sekali Karena Pancasila adalah Sebuah perumusan yang sudah final Dan tidak bisa dirubah Tidak bisa diotak-otak lagi Dan Pancasila adalah Kunci Bagi keberagaman yang ada di Indonesia Baik itu dari hidup pandang suku Agama, ras, dan budaya Jadi apakah Pancasila itu mempersatukan bangsa? Pancasila menjadi satu ikatan Yang tidak bisa dilepas dari kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya Karena wilayah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke Terdiri dari berbagai macam suku Terdiri dari berbagai macam bahasa daerah Terdiri dari berbagai macam budaya-budaya yang berkembang di daerah-daerah Dan disini Pancasila mengambil posisi yang sangat penting Dan Sangat vital sekali Karena Tanpa Pancasila Kemungkinan besar Indonesia tidak bisa bersatu sampai sekarang Baik Sangat jelas sekali Penjelasan dari mas Agung Kalau Sertau mas Agung Yang mendirikan Pancasila itu Tokoh-tokohnya siapa saja mas? Mungkin beberapa bisa disebutkan Kalau Dalam penjelasan ini Mungkin ada yang kurang tepat Nanti mohon dikoreksi Yang masih saya ingat Sebelum Pancasila dirumuskan Terbentuk yang namanya BPU-PKI Atau Badan Persiapan untuk Pemerdekaan Indonesia Kemudian setelah itu Mengumuskan piagam Jakarta Yang isinya 90% Menjadi rumusan Pancasila Tapi ada satu sila yang harus diubah Dan sila yang diubah adalah Ketuhanan Yang Maha Esa Itu adalah ubahan dari Kalau tidak salah Ubahan dari sila yang berbunyi Bahwa Allah adalah Tuhan Yang Maha Esa Atau apa Itu kalau tidak salah Menurut pengetahuan yang saya ketahui Dan dari hasil piagam Jakarta Kemudian Megara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk Dengan Proklamator Yaitu Bapak Inj. Soekarno Dan Bapak Dokter Muhammad Hatta Dan setelah itu Para pendiri bangsa Atau pendiri negara Di tahun-tahun itu Merumuskan Yakam Jakarta Diperuncing lagi Agar bisa Membawa kemaslahatan Bagi masyarakat Indonesia Maka Terciptalah Agar Baik Sepertinya Sudah sangat sudah sekali Penjelasan dari Mas Agung Mungkin selanjutnya Kepertanyaan selanjutnya Bagaimana pendapatan mas Agung Apabila Pancasila Atau dasar negara kita ini Diubah Saya berpendapat dengan Apa yang Anda pertanyakan Saya tidak setuju Saya tidak sepatat Karena Pancasila Seperti yang sudah saya katakan tadi Adalah Putusan Adalah rumusan Adalah kunci yang sudah final Yang tidak bisa Diutak-atik lagi Mengapa? Karena butir-butir Yang ada di dalam Pancasila Adalah Salah satu Contoh Yang telah diberikan Khususnya bagi mereka Umat Islam Ada contoh yang sudah Berikan kepada Umat Islam dari Cerita Uladan yang Tidak bisa tergantikan Yaitu Kanjeng Nabi Muhammad S.A.W Dan Pancasila Menjadi timbangan Yang netral Yang artinya Dia bisa masuk Ke segala arah Dia bisa masuk Kedalam Ajaran agama Buddha Kedalam Ajaran agama Kristen Ajaran agama Katolik Ajaran Agama Penghucu Ajaran agama Hindu Maka dari itu Pancasila menjadi Titik tengah Menjadi Titik peradaban Yang bisa menyatukan Keberagaman yang ada Di Indonesia Seperti yang sudah Saya jelaskan tadi Apabila Pancasila Sampai diganti Menjadi Trisila Atau Ikasilah Atau menjadi Silah-silah yang lain Tentu Saya rasa itu Tidak tepat Karena Mereka Para pendiri bangsa Merumuskan Pancasila Tidak hanya Suka-suka Atau istilahnya Tidak hanya Main-main Tapi mereka Berpikir keras Apa yang terbaik Buat anak Tujuh mereka Di kemudian Hari nanti Berarti kesimpulannya Tidak bisa Dirubah Tidak bisa Baik Jika membahas Jika saya mencimpulkan Dari Jawaban Mas Agung Yaitu Pancasila Sudah sangat Cocok Dengan Indonesia Sudah sangat Cocok Dengan Kebudayaan Atau Suku-suku Yang berbeda Apakah Bisa dibilang Jika Pancasila itu Ditadbirkan Untuk Bangsa Indonesia Mas Agung Kurang lebih Bisa dikatakan Seperti itu Karena Pancasila Kalau boleh Saya cerita sedikit Prosesnya Sangat Tidak mudah Dan Melalui perjalanan Sangat panjang Pancasila Dilahirkan Melalui Tirakat-tirakat panjang Para Kiai-kiai sepuh Terutama yang Beragama Islam Dan Pancasila juga Merupakan Tirakat-tirakat panjang Para Imam-imam Atau Keuskupan Agung Katolik Mungkin Bisa Disebutkan Salah satu Tokoh-tokohnya Tokoh Perjuangan Pancasila itu Perumusan Pancasila Yang merumuskan Pancasila Yang merumuskan Pancasila Yang masih Saya ingat Sampai sekarang Yang pertama Beliau Bapak Ingenier Soekarno Sekalaku Programator Dan Bapak Dokter Mahmud Hatta Kemudian Ada tokoh Lain Yaitu Kiai Haji Wahid Hasin Beliau Adalah Putra Dari Simbah Yayasi Ma'asari Dan Sekaligus Ayah Anda Dari Presiden RIM Yang keempat Yaitu Yayasi Abdul Rahman Sepertinya Pengetahuan Mas Agung Sangat Luas Kalau menurut saya Kalau boleh tahu Sedikit Riwayat Dari Mas Agung Saya kebanyakan Saya kebanyakan Hampir sama Dengan Pemuda Yang ada Di Kamu saya Sekolah Di Matrasa Tiga Ya Mari Di bawah Nahungan Raya Sang Sampai Ulama Selanjutkan Di Matrasa Sang Kemudian Untuk Tingkat Lanjutan Atasnya Di SMK Islam Sikir Terman Yang Mana Pengetahuan Yang saya dapat Tentang Pancasila Tentang Peragaman Tentang Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Selain Didorong Selain Dibiguh Dari Hasil Pendidikan Yang saya Lalui Pendidikan Yang saya Jalani Juga Dibiguh Oleh Pergaulan Pengalaman Dan Juga Diskusi Diskusi Yang Selama Ini Saya Jalani Baik Itu Di Tempat Kelahiran Saya Di Temanggung Maupun Teman-teman Lingkar Atau Simpul Belajar Yang Ada Di Kota Jogja Di Jombang Di Jakarta Dan Di Jawa Barat Tepatnya Di Amanukan Subhan Saya Menangkap Sedikit Kata Dari Lingkup Belajar Kalau Dari Sejarahnya Mas Ageng Sendiri Mas Ageng Kan Selesai Di SMK Mungkin Untuk Untuk Anak Anak Muda Seperti Saya Jika Selulusan Seperti Itu Dengan Pengetahuannya Sedemikian Rupa Mungkin Menurut Saya Sangat 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 Istimewa Yang Saya Maksud Dari Pergaulan Diskusi Dan Pergaulan Belajar Itu Yang Seperti Apa Mungkin Bisa Jadi Motivasi Untuk Teman Teman Yang Lain Ini Saya Ambilkan Sedikit Dari Sebah Cuplikan Yang Pernah Saya Dapat Dalam Kitab Agama Hindu Namanya Kitab Berdawad Kita Di Dalam Kitab Itu Pernah Disebutkan Bahwa Jika Kita Ingin Menjadi Manusia Yang Merdeka Ingin Menjadi Manusia Yang Berdaulat Maka Kita Haris Belajar Dari Mana Saja Dari Siapa Saja Dari Bagaimana Saja Dan Dari Keadaan Yang Kita Temui Dan Kita Jalani Apapun Selagi Itu Bisa Diambil Belajarannya Maka Jadikanlah Itu Guru Jadikanlah Itu Sumber Sumber Ilmu Jadikanlah Itu Ketua Atau Jadikanlah Itu Nasihat Nasihat Yang Bisa Membuat Pola Pikir Kita Membuat Jalan Hidup Kita Lebih Terarah Lebih Terang Dan Tentunya Lebih Tenang Meskipun Kita Tidak Bisa Memungkiri Yang Namanya Gejola Yang Namanya Gelombang Yang Namanya Cobaan Ujian Itu Akan Datang Setiap Waktu Baik Terima kasih Mungkin Kembali Ke Tema Pancasila Kalau Saya Memberitahu Mas Agung Ini Selas Lambang Garuda Ya Mas Ya Seperti Ini Kalau Dikaikan Dengan Pancasila Mungkin Boleh Disebutkan Sepengetahuan Mas Agung Monggo Mungkin Dari Kenapa Menghadap Ke Kanan Terus Dengan Jumlah Bulu Atau Simbol Simbol Dari Garuda Sendiri Ini Menurut Pengamatan Saya Dan Menurut Penafsiran Saya Garuda Menghadap Ke Kanan Adalah Suatu Pertanda Atau Suatu Kode Ketika Burung Garuda Menghadapkan Adalah Burung Garuda Yang Siap Siaga Yang Siap Bertarung Di Medan Laga Dan Jumlah Burung Yang Ada Di Dalam Burung Jumlah Belu Burung Yang Ada Di Gambar Burung Garuda Melambangkan Dari Peristiwa Yang Kita Kenal Dengan Peristiwa Kemerdekaan Republik Indonesia Yang Pertama Yaitu Hari Jumat Jam 10 Pagi Tanggal 17 Agustus 1945 Dari Perumusan Hari Tanggal Dan Tahun Bulan Bulan Juga Tentunya Dirumuskan Dan Digambarkan Dalam Jumlah Bulu Yang Ada Di Dalam Gambar Burung Garuda Pancasila Jumlah Bulu Jumlah Bulu Maksud Mungkin Bisa Lebih Detailnya Jumlah Bulu Antara Tanggal Lahir Terus Yang Disebutkan Masa Tadi Mungkin Dari Kenapa Bukan Kenapa Mungkin Di Dimana Tempatnya Kok Bisa Kelahiran Pancasila Dirumuskan Ke Suatu Jumlah Bulu Kalau Setau Sepengetahuan Saya Dari Bulu Leher Itu Terdapat 45 Itu Kenapa Mas Agungko Ada 45 45 Itu Melambangkan Atau Mewakili Tahun Dimana Tahun 1945 Adalah Tahun Yang Sangat Bersejarah Tahun Yang Sangat Heroik Bagi Negara Kita Yang Tercinta Dimana Tahun Itu Adalah Negara Mendapatkan Pengakuan Secara Sah Dari Pemerintah Mesir Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia Dinyatakan Merdeka Merdeka Dari Bintajahan Baik Itu Boguto Baik Itu Jepang Baik Ini Sangat Jelas Sekali Penjelasan Dari Mas Agung Mungkin Dari Jumlah Bulu Yang Lain Sepengetahuan Saya Yaitu Bulu Terdapat 17 Ekor 8 Dan Yang Satu Atas Ekor Yaitu Terdapat 19 Helai Beli Berarti Itu Termasuk Dari Penjelasan Mas Agung Menyimbolkan Dari Kelahiran Pancasila Itu Apakah Benar Mas Agung Sangat Tepat Sekali Karena Itu Yang Saya Katakan Tadi Di Awal Bahwa Mereka Para Pendiri Bangsa Merumuskan Dan Memfinalkan Pancasila Tidak Dengan Main Main Buktinya Sudah Terujuk Di Lapangan Sudah Berapa Kali Saya Sudah Indonesia Merdeka Ada Beberapa Kali Percobaan Yang Berupa Pemberontakan Yang Ingin Mengganti Ideologi Dan Falsafah Hidup Yang Ada Di Negara Kesatuan Publik Indonesia Kita Tahu Ada Pemberontakan Yang Berlangsung Di Palembang Di Daerah Merapi Dan Merkabu Di Daerah Sulawesi Pemberontakan Yang Ada Di Kabupaten Kuningan Jawa Barat Dan Pemberontakan Pemberontakan Yang Yang Pada Tujuannya Ingin Mengganti Ideologi Ingin Mengganti Pancasila Dengan Ideologi Yang Mereka Usun Dan Terbaru Yang Kita Kenal Atau Yang Kita Pahami Ada Semacam Gerakan Gerakan Atau Ormas Ormas Yang Ingin Mengganti Ideologi Pancasila Dengan Ideologi Yang Mereka Bawa Dari Asia Tepatnya Asia Bagian Barat Atau Yang Lebih Kita Kenal Dengan Timur Tengah Baik Sangat Jelas Sekali Jika Saya Menyimpulkan Dari Jawaban Mas Mas Pemir Adi Mungkin Bisa Dibilang Pancasila Sangat Penting Untuk Semua Masyarakat Indonesia Sangat Sangat Penting Sekali Karena Pancasila Bisa Masuk Ke Segala Penjuru Dia Dipakai Oleh Orang Yang Beragama Islam Bisa Lewes Dan Cocok Sekali Dia Dipakai Oleh Orang Yang Beragama Kristen Maupun Katolik Dia Juga Tidak Menemukan Perbedaan Dia Dipakai Oleh Orang Yang Beragama Hindua Ataupun Buddha Ataupun Itu Penghujuh Juga Tidak Menemukan Kejanggalan Dan Terakhir Dia Bisa Bersatu Padu Dengan Mereka Yang Tetap Teguh Dan Kukuh Pada Penghayat Kepercayaan Yang Ada Di Indonesia Jadi Pancasila Menurut Saya Adalah Pusaka Pusaka Yang Harus Dijaga Kesuciannya Dari Mereka Yang Ingin Mengganti Dari Mereka Yang Ingin Merongrong Kesuciannya Dari Mereka Yang Ingin Memecah Belah Persatuan Dan Kesatuan Yang Ada Di Negara Kesatuan Republik Indonesia Baik Terima Kasih Mas Aku Terakhir Mungkin Closing Statement Dari Mas Agung Boleh Terima Kasih Atas Waktunya Dari Mas Mokhtar Pembari Terima Kasih Atas Waktunya Yang Telah Diberikan Kepada Saya Malam Hari Ini Mungkin Satu Kalimat Pesan Mungkin Yang Ingin Disampaikan Kepada Khusususnya Pemuda Pemuda Sang Pejuang Pancasila Moko Satu kata Atau Satu kalimat Mungkin Agak panjang Yang ingin Saya Sampaikan Apapun Kehidupan Yang kita Jalani Bagaimanapun Pekerjaan Yang kita Lakani Jadikanlah Diri kita Jiwa kita Jawa yang Pancasila Yang Dimana Bumi dipijak Disitu Langi Dijunjung Dimana Kita hidup Disitulah Peraturan Kita terapkan Artinya Jika Pancasila Ini bisa kita Hayati Bisa kita Dalami Dengan Sangat Baik Saya Yakin Tidak Akan Ada Gesekan Gesekan Yang Akan Menimbulkan Kerusuhan Gesekan Gesekan Yang Akan Menimbulkan Perbedaan Yang pada Akhirnya Akan Menuju Sebuah Konflik Jadi Terakhir Pancasila Adalah Kunci Atau Perdeman Hidup Yang Perlu Kita Jalani Yang Perlu Kita Jalankan Yang Perlu Kita Perjalankan Agar Pancasila Tetap Jaya Selamanya Terima Kasih Terima Kasih Buat Mas Agung Panuntun Untuk Waktunya Mohon maaf Mengganggu Mungkin Bisa Jadi Pembelajaran Buat saya Dan Teman Teman Untuk Wawasan Dari Mas Agung Tadi Kesimpulan Terakhir Dari Saya Mungkin Kalau Saya Menimbulkan Gagasan Dari Mas Agung Tadi Yaitu Pancasila Sangat Penting Dan Pancasila Harus Ditumbuhkan Dalam Diri Kita Semua Khususnya Masyarakat Indonesia Sekian Dari Saya Kurang Lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Terima Kasih Mas Agung Selamat Dalam Terima kasih.